halo halo guys selamat datang di channel vari clarity pada video sebelumnya saya sudah membuat OLED oscilloscope by radiopens nya oke kita akan menyalakan ini dia tampilannya PMORPL radiopens oke dan ini tampilannya ini bisa AC dan DC ya maksimal 50V untuk AC dan DC oke kita lihat ini dia tampilnya ada apa sih kenapa bisa bikin video lagi tentang OLED oscilloscope ini dan baru-baru ini saya cek di situs radiopens bahwa untuk OLED oscilloscope ini ada pembaruan ya pembaruan ini mengenai adanya kekeliruan dalam pemasangan resistor ya di situsnya oke kita cek kita lihat ini salah penempatan antara 820 kg sama 82 kg itu terbalik posisinya ya jadi kemarin juga saya sudah coba di sini kenapa untuk mode AC ya mode AC ini agak sedikit tidak sesuai ya tidak sesuai untuk DC nya kemarin sesuai agak sesuai cuman untuk AC nya agak aneh gitu ya ternyata pas terbaru saya cek ternyata ada pembaruan ternyata ada kekeliruan dalam apa namanya penempatan resistor dulu sebelumnya sebelumnya sebelum ini versi sebelumnya yang pernah saya buat pertama kali yang dulu ada sedikit kesalahan dan juga dalam penempatan posisi polaritas dioda dulu saya pernah bikin tombol-tombolnya ini tombol atas bawah select atau hold nggak jalan ya saya saya bingung kenapa itu dulu waktu udah jadi nggak jalan sedangkan pada saat di breadboard nggak dibikin PCB dia jalan ya ternyata di situsnya memberitahukan bahwa ada kesalahan dalam dalam skemanya masangan polaritas dioda setelah saya polaritasnya diperbarui tombol sudah bisa jalan oke kemudian untuk update yang terbaru adalah posisi resistor yang kebalik oke kita matikan ini sudah saya perbaiki ya sudah saya perbaiki oke kita bandingkan dengan nilai-nilai yang ada di PCB ya oke ini udah saya update ini ini disini disini tertulis 820 kg ya dan disini saya sudah pasang yang 82 kg sesuai dengan yang di yang disitus radiopensinya diganti sama yang disini ini jadi 820 sedangkan disini ditulisannya yang sebelumnya 82 ini sudah saya swap udah saya apa namanya ditukar dan sudah sesuai oke kita akan mencoba cek untuk tegangan AC ya untuk mengecek frekuensi dari PLN ya yang umumnya 50Hz ya oke kita akan coba apakah sekarang sudah bisa bisa akurat penunjukannya yang sebelumnya saya sudah coba ya kok kenapa ini nggak bisa menunjukkan sesuai nilainya gitu 50Hz nggak ada nilai seperti itu kemarin pas ada update saya coba cek dan sekarang sudah bisa oke kita buktikan ya ini tegangan langsung ya dari trapo trapo ini disini tertulis 8.5 ya setelah dioda mungkin bisa nyampe 11 atau 12 oke kita akan coba nyalakan kita akan coba nyalakan untuk AC nya oke kita kita akan switch ke AC ya ini masih posisi DC ini DC 10 volt ya kita switch ke AC ya nih udah AC ya kita akan coba colokan nah sudah menunjukkan langsung 50Hz dan dati cycle 50% dan ini karena eh sinyalnya sinyal 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 sign wave oke kita akan lihat sinyalnya bentuk sinyalnya nah ini kan eh maksimal kita akan ke 10 volt kita akan naikkan ke 50 volt ya biar kelihatan nah ini dia sinyal sign wave 50 volt dan dati cycle nya 50% ya ini untuk RMS nya untuk tegangannya sekitar 11 volt ya oke kita akan bentuk sinyalnya kita akan kecilkan nah ini dia dan bentuknya sign wave ya ini dia oke jadi sekarang setelah perbaikan nilai perbaikan penempatan resistor ya antara 82 dan 820 ini ditukar dan hasilnya bisa sesuai oke seperti itu informasi terbaru mengenai OLED osiloskop oke dan ini sangat mantap terima kasih telah menonton sampai jumpa